Apakah memungkinkan juga memaksakan salah satu pelaku sebagai kualifikasi turut serta apabila dia mengetahui peristiwa yang akan terjadi tetapi tidak mengingatkan misalnya atau tidak mencegah pelaku lain melakukan perbuatan tersebut. Apakah itu kemudian bisa dimasukkan juga dalam kualifikasi, kalau kita bicara dakwaan 340, maka pelaku yang dianggap pelaku yang kemudian tidak mencoba mencegah ini, kemudian bisa dicerat juga dengan 340, 338 ini. Baik, tindak pidana pembunuhan seperti yang diatur dalam 338 dan 340 itu adalah delik komisi. Artinya delik yang baru bisa dikatakan sebagai sebuah delik apabila pelakunya bertindak secara aktif. Sikap tidak melaporkan akan terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, menurut saya tidak bisa dikategorikan sebagai telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Kenapa saya berpendapat demikian? Karena yang pertama, hukum pidana kita itu terikat pada azaz legalitas. Tidak ada suatu rumusan pun dalam KUHP itu yang menyebutkan apabila orang tidak melaporkan atau tidak berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, lantas dia dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana secara aktif. Tidak ada satu pun. Berbeda misalnya di dalam KUHP Jerman, dalam KUHP Jerman itu dirumuskan dalam pasal 13 KUHP Jerman, bahwa orang yang tidak berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, padahal dia mampu untuk mencegah, maka orang itu dapat dianggap sebagai telah melakukan tindak pidana sama dengan mereka yang melakukan tindak pidana secara aktif. Tapi dalam hukum pidana Indonesia saya tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur seperti itu, bahwa tindakan pasif dengan cara tidak melaporkan atau tidak mencegah itu dianggap sebagai sebuah kejahatan pembunuhan saya tidak menemukan.